Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya rekan-rekan semua Salam sejahtera selalu tentunya buat kita Semoga di hari ini kita dan juga tenang-tenang kita Senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran Rekan-rekan semua sesuai request kemarin ya Untuk rekan kita yang kemarin sempat jabri ke saya Untuk membahkas masalah Ciri-ciri indukan yang sudah berumur Atau bisa disebut indukan yang sudah afkir Walaupun bagi saya ya rekan-rekan Untuk masalah kata-kata afkir ini sebenarnya Selama langsung pakan itu konsisten dan berkualitas Untuk kata-kata indukan afkir itu tidak ada Yang ada mungkin cuma penurunan jumlah produksi telur Yang biasanya di atas 10 putir Karena mungkin faktor usia itu tadi ya Biasanya hanya bertelur di bawah 10 Itu yang dinamakan indukan-indukan yang sudah berumur Dan juga intensitas dari bertelur awal Untuk bertelur lagi itu biasanya untuk tenggang waktu agak lama Ini yang dinamakan indukan-indukan yang sudah berumur Dan hal ini kalau kita biarkan Yang jelas akan menyebabkan kerugian di dalam usaha kita Langsung saja ya untuk rekan-rekan semua Untuk ciri-ciri dari indukan yang sudah berumur ini Dapat kita lihat topeng yang ada di sekitar wajah Biasanya untuk indukan-indukan yang sudah tua Itu untuk topengnya biasanya berwarna merah agak kehitaman Topeng itu adalah daging merah yang ada di sekitar kelopak mata Itu ya kalau bahasa saya itu menyebutnya topeng Itu biasanya kalau untuk indukan-indukan yang agak muda Atau yang masih muda Itu untuk warnanya condong merah Tapi tidak begitu pekat Atau merah condong pucat ya Itu untuk ciri-ciri indukan yang muda Tapi kalau yang memang betul-betul tua Itu bisa dilihat dari warna dan juga tebalnya Ketebalan dari topeng tadi itu ya Untuk yang tua itu biasanya condong lebih tebal Untuk ciri yang kedua Dapat kita lihat ya Itu dari pantat Dalam arti pantat yang bagian bawah Biasanya untuk indok-indok yang sudah berumur ini Mempunyai pantat yang condong melebar Atau condong turun ke bawah Biasanya untuk indok-indok yang masih muda Atau dalam arti tidak terlalu tua Itu untuk pantatnya Berkelihatan cekung dan tidak terlalu bongsor ke bawah Bisa dipastikan ya rekan-rekan Kalau untuk indukan entok Pantatnya bongsor ke bawahnya terlalu over Itu dia sudah berproduksi berulang kali Dan disitu Nanti bisa disentuh ya Itu biasanya adalah lemak Nah itu penyebab Dia untuk produksi telurnya Agak condong sedikit Karena tersumpat oleh Banyaknya lemak yang ada di pantat dari indukan-indukan itu Dan biasanya Indukan-indukan yang bongsor itu Untuk pantatnya ya Itu untuk berat badannya Condong lebih gemuk Nah itu ya Untuk ciri-ciri yang masalah pantat ke bawah Untuk ciri yang berikutnya Nanti untuk rekan-rekan semua Bisa dilihat di bagian sayap Di bulu sayap ini Ini bulu yang panjang ya Itu biasanya Nanti akan berwarna agak kusam Dan kusamnya itu Disertai dengan letak bulu yang tidak beraturan Maksudnya bulu sayap yang panjang ya Itu rekan-rekan Karena Ada indikasi ketika Bulu kusam Dan tidak beraturan Itu akan terjadi Mabung Atau bodol bulu Nah ini juga Bagi kita Akan menghambat ya Untuk masalah reproduksinya Kedepan Yang perlu dikatat ya Untuk rekan-rekan semua Kalau melihat ciri-ciri indukan Yang sudah berumur dari bulu Itu jangan dilihat Dari bulu keseluruhan Kenapa Biasanya Kalau keseluruhan dari bulu itu kusam Faktornya bukan karena faktor tua Ada kemungkinan Terkena lumpur tanah yang ada di kandang Karena juga Tidak tersedianya Air Kolam Dan hal itu Biasanya Akan menyebabkan Untuk bulu-bulu dari tanah-tanah kita Menjadi kusam Padahal Kusamnya bulu-bulu tadi Bukan karena Toanya Indukan-indukan tersebut Pesan saya ya Untuk rekan-rekan semua Untuk melihat faktor usia Dari Indukan-indukan itu Jangan 100% Dilihat dari Masalah bulu Ya karena itu tadi Mungkin faktor lain Yang menyebabkan Bulu-bulu Pada indukan-indukan kita itu Menjadi Kusam Itu ya rekan-rekan Versi dari saya Untuk masalah Mengetahui Indukan-indukan Yang sudah Berumur Biasanya Rekan-rekan Yang kami lakukan Di kandang tawar ini Untuk Musim-musim Seperti ini ya Dalam artian Musim mendekati lebaran Kita selalu memilih Untuk indukan-indukan Yang sudah berumur itu Untuk kita jual Mendekati momen Seperti ini Biasanya Untuk harga Dari Hendok-endok tersebut Condong lebih tinggi Sebagai informasi ya Ini rekan-rekan Di saat ini Kemarin Saya dapat Telepon dari Salah Tulekan Bahwasannya Untuk harga Indukan Sudah mencapai Kurang lebih Sekitar Rp80.000 Dan Untuk harga Perjantan Sekitar Rp200.000 Nah itu Untuk momen Saat ini ya Masih di Pertengahan Bulan puasa Barangkali Ketika nanti Mendekati Lebaran Itu harganya Akan sedikit Bertambah Momen-momen Saat ini Memang itulah Momen Yang diharapkan Oleh banyak Pertengahan Apalagi Pertengahan Di sistem Pembesaran Karena Di momen Lebaran ini Memang Kebanyakan Harga Dari Hendok-endok Itu condong Lebih tinggi Itu tadi ya Rekan-rekan semua Bisa Disimpulkan Versi Dari saya Yang dari Kandang Tower Masalah Ciri-ciri Indukan Yang sudah Berumur Yang pertama Bisa dilihat Dari topeng Wajah Yaitu Daging merah Yang ada Di sekitar Kelopak mata Yang kedua Bisa dilihat Dari Masalah Pantat Bagian bawah Yang ketiga Bisa dilihat Dari Masalah Bulu Silahkan Untuk Rekan-rekan semua Bisa memilih Di antara ketiga Dari Ciri-ciri Tersebut Mungkin Hanya itu ya Rekan-rekan semua Yang bisa kita Sampaikan Pada Kesempatan hari ini Jangan lupa Untuk Dukungannya ya Disubscribe Di like Dan juga Dibagikan Agar Kedepan Untuk channel Kita ini Bisa kita Jadikan Sarana sharing Sarana belajar Bersama Di dalam Dunia Perentukan Tetap Semangat Untuk Rekan-rekan semua Ayo Ternak Gen Kepenak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah Mudah Selamat Mudah Mudah Mudah